bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini selanjutkan materi kita sedikit melanjutkan materi tentang konsep dasar dari pertidaksamaan jadi untuk materi bagian D ini, dia memiliki 3 bagian penting dalam penjelasannya ya, baik untuk yang bagian pertama dari konsep dasar pertidaksamaan adalah kita akan mempelajari tentang interval bilangan dijelaskan bahwa penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan jadi nama lain dari interval adalah selang bilangan ya, kemudian lanjut, tanda kurang dari dan lebih dari menyatakan selang terbuka dan pada garis bilangan ditandai dengan nokta kosong jadi simbolnya dia berupa nokta kosong seperti ini ya sedangkan tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan menyatakan selang tertutup dan pada garis bilangan ditandai dengan nokta berisi ya simbol dari nokta berisi seperti ini ya pada garis bilangan baik kita lanjut disini untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam tabel seperti di bawah ini ya bisa dilihat bahwa konsep dasarnya yaitu jika A bilangan A kurang dari B dan A dan B adalah elemen atau anggota dari himpunan bilangan real maka penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini jadi penjelasan dari interval bilangan dijelaskan dalam tabel berikut ini bisa kalian perhatikan disini ada beberapa penjelasan yang pertama jenis interval kemudian notasi pertidaksamaan notasi interval dan gambaran pada garis bilangan seperti ini ya bisa dilihat yang pertama untuk interval tertutup ya A kurang dari atau sama dengan X X kurang dari atau sama dengan B kemudian untuk notasi intervalnya berbentuk seperti ini ya dia berbentuk kurung siku seperti ini A, B jadi A dan B itu berupa bilangan dengan syarat bahwa A kurang daripada B ya kemudian untuk gambaran garis bilangannya seperti ini ya kenapa dia berbentuk seperti ini karena dia merupakan interval tertutup dia menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan seperti ini ya dia menggunakan simbol-simbol seperti ini kemudian bagian yang kedua A kurang dari atau sama dengan X nah ini kalau kita baca juga bisa X lebih dari atau sama dengan A boleh seperti itu ini kurung sikunya jadi A koma ini dibaca tak terhingga ya atau tak hingga kemudian ini dia mendanakan intervalnya seperti ini dia simbolnya ya satu menggunakan kurung biasa dan satu menggunakan kurung siku dan untuk gambaran dari garis bilangannya seperti ini ya jadi daerah penyelesaiannya berada pada garis yang tebal seperti ini ini berlaku juga untuk bagian yang ketiga yaitu X kurang dari atau sama dengan B simbolnya seperti ini dia menggunakan tanda negatif tak hingga koma B seperti itu ya dan gambaran pada garis bilangannya seperti ini kemudian untuk interval terbuka tadi sudah dijelaskan dia tidak memiliki tanda sama dengan di bawahnya ya beda dengan interval tertutup tadi dia cukup menggunakan simbol seperti ini A kurang dari B X kurang dari B kemudian gambarannya seperti ini menggunakan notasi interval yang terbuka A koma B kemudian bentuk dari gambaran pada garis bilangannya seperti ini dia menggunakan nokta terbuka seperti ini kemudian A kurang dari X bisa kalian baca juga X lebih dari A seperti itu ya kalau kita baca dari sini maka bentuknya seperti ini pakai kurung biasa kemudian A koma tapi hingga interval terbuka kemudian di sini koma tak hingga seperti itu kemudian ini X kurang dari B bisa juga kalian baca B lebih dari X menggunakan kembali kurung biasa negatif tak hingga koma B dan simbol atau gambaran pada garis bilangannya seperti ini kemudian interval setengah terbuka A A kurang dari X X kurang dari atau sama dengan B karena namanya setengah terbuka berarti ada yang terbuka disini dan disini tertutup bentuk dari notas intervalnya seperti ini dalam kurung biasa A, B kemudian dikasih kurung situ seperti ini ya untuk gambaran dalam garis bilangannya bermodel seperti ini disini A dengan interval terbuka eh nokta terbuka dan yang disini untuk B dengan nokta tertutup kemudian bentuk seperti ini kembali A kurang dari atau sama dengan X X kurang dari B bentuknya seperti ini kebalikan dari bagian yang pertama tadi ya disini menggunakan kurung siku A, B kemudian kurung biasa untuk gambarannya seperti ini ya bisa kalian lihat untuk A disini dia menggunakan nokta tertutup dan untuk B menggunakan nokta terbuka kemudian yang terakhir adalah garis lurus garis lurus itu berlaku untuk semua bilangan real dalam kurung negatif tak hingga koma B dan gambarannya seperti ini karena mencakup seluruh bilangan real atau bilangan nyata baik kita lanjut pada beberapa bentuk dari interval bilangan pada pertidak saman bisa dilihat gambar berikut menunjukkan pertidak saman dan daerah yang memenuhi pertidak saman untuk bagian A disini dikatakan bahwa X lebih dari 3 X nya lebih dari 3 gambarannya seperti ini bisa kalian lihat X lebih daripada 3 maka daerah yang lebih daripada 3 mungkin disini 4 atau disini 3 setengah 5 6 dan seterusnya dia merupakan daerah penyelesaian jadi yang dikasih simbol dikasih arsiran hijau ini adalah daerah penyelesaian dari bentuk X lebih dari 3 tapi 3 tidak termasuk karena disini dia menggunakan nokta terbuka kemudian bagian B 2 kurang dari X X kurang dari atau sama dengan 4 kita baca dari sini dulu X nya lebih dari 2 kan maka dia diarsir ke kanan seperti ini bisa kalian lihat arsiran dari bentuknya itu seperti ini X lebih dari 2 kalau kita baca dari sini maka 2 disini kemudian nanti daerah arsirannya dia akan ke kanan karena dia lebih dar ini kita hapus dulu kemudian kita kasih petunjuk dari arah arsirannya seperti ini dia seperti ini kesini arsirannya ke kanan kemudian X nya kurang dari atau sama dengan 4 seperti ini dia menggunakan nokta tertutup karena ada tanda seperti ini kemudian karena dia X nya kurang dari atau sama dengan 4 maka dia arsirannya adalah ke kiri seperti itu dia ke kiri ya maka daerah yang paling banyak terkena arsiran adalah daerah ini ya maka inilah daerah penyelesaian untuk bentuk pertidaksamaan 2 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4 seperti itu ya kemudian conteng terakhir atau bentuk yang terakhir dari gambaran interval bilangan pada pertidaksamaan bisa kalian perhatikan disini X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3 sekarang kalian perhatikan kalimatnya untuk kalimat yang pertama X kurang dari 2 maka disini dia menggunakan nokta terbuka ya kemudian daerah arsirannya jelas sekali arahnya seperti ini ya dia di arah kiri ya karena dia kurang dari seperti itu ya kemudian X lebih dari atau sama dengan 3 nah disini 3 nya dia menggunakan nokta tertutup kemudian arah arsirannya juga jelas sekali ke kanan karena lebih dari 3 ya seperti itu nah inilah gambaran dari bentuk interval pada garis bilangan yang melibatkan tanda-tanda pertidaksian samaannya dan daerah penyelesaiannya jadi saya harapkan materi ini interval bilangan dan urayannya kalian tulis lengkap dengan tabel dan gambaran-gambarannya termasuk juga dengan bentuk atau contoh dari pertidaksaman untuk daerah-daerah penyelesaiannya juga kalian harus bisa pahami dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan melalui grup WA baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan untuk selebihnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!